Intro Baiklah pertama-tama Apa sih itu specimen darah? Ya Pemeriksaan darah adalah Serangkaian pemeriksaan dengan Menggunakan sampel darah Yang diambil melalui Pembuluh darah Atau dengan cara mengusuk Salah satu jari menggunakan alat khusus Baik yang kedua Bagaimana sih cara pengambilan Sampel darah? Caranya itu ada dua cara Yang bersama dari darah kapiler Dan yang kedua dari darah terang Untuk darah kapiler Pada orang dewasa Diambil melalui ujung jari Atau ujung daun telinga Sedangkan pada atap Atau bayi Untuk jari melalui bumit Atau ujung ibu jarikan Seperti untuk Darah pena Pada orang dewasa Dapat digunakan Salah satu pena Dalam posa cibiti Pada bayi Pada bayi Dapat digunakan Pena jugularis Supervisualis Atau pena Cirrus vegetalis superior Untuk pengawet Spesimen darah Dapat digunakan Pengawet Seperti Etta heparin Berdaya Seperti Antitrobin Natrin citrat Dan campuran Amunium Ada pun penyakit Yang berhubungan Dengan spesimen darah Atau yang dapat diperiksa Melalui spesimen darah Yang pertama Ada diabetes Kolesterol Kemudian Tivoid Dan sebagainya Untuk diagnosa Dari diabetes Itu sendiri Dapat dilakukan Pemeriksaan darah Seperti Yang pertama Glukosa Plasma Penas waktu Kemudian Yang kedua Glukosa Dua jam Postparendial Dan yang ketiga Tes kolerasi Glukosa oral Untuk Faktor pencet Dari diabetes Itu sendiri Ada empat Yang pertama Faktor Genetik Kemudian Faktor berat badan Faktor makanan Dan Merokok Untuk Keluhan Yang sering Diderita oleh Penderita diabetes Seperti Sering Merasa Haus Sering Merasa Lapar Sering Buang air Kecil Kemudian Tungkas Penyembuhan Luka Yang relatif Lampat Ya Baiklah Kita masuk Pada materi yang Kedua Yaitu Mengenai Spesimen Sperma Pertama-tama Apa sih itu Sperma 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 sendiri Atau Biasa 50 Sampai 60 Mikrometer Dimana Terdiri dari Tiga bagian Yaitu Bagian yang pertama Ada bagian kepala Kemudian bagian tengah Dan bagian ekor Spermatozoa Merupakan Sel yang sangat Terspesialisasi Dan padat Dan tidak lagi Mengalami Pertubuhan Maupun Pembelahan Berasal dari Genosid Yang berubah Menjadi Spermatogeneum Spermatosid Primer Dan Sekunder Selanjutnya Berubah Menjadi Spermatid Dan Akhirnya Berubah Menjadi Spermatozoa Untuk Pengambilan Spesimen Sperma Itu Ada lima Cara Yang dapat Dibunakan Yang pertama Ada Masturbasi Kemudian Koitus Interpals Koitus Kondomatosus Vibrator Dan Reflux Pasca Senggama Untuk Pengambilan Sampel 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 Dilakukan Dengan Metode Fistrading Yang pertama Terlebih Dahulu Diseleksi Menggunakan Cara Simup Yaitu Dengan Menupahkan Sairan Semen Ke Dasar Tabung Yang Berisi Medium Kemudian Spermatosua Dibiarkan Berenang Sampai Kepersumpaan Medium Kemudian Yang kedua Spermatosua Yang Sampai Kepersumpaan Medium Dipet Menggunakan Sipet Mikro Sebanyak 0,5 Mili Kemudian Dimasukkan Kedalam Tabung Lalu Dibagukan Pada Suhu Minus 80 Derajat Untuk Cara Pengambilan Spermat Spermat Yaitu Yang pertama Kuasa Seksual Selama 2-7 Hari Kemudian Wadah Yang Digunakan Wadah Yang Bersih Tidak Terbuat Dari Logang Plastik Ataupun Karen Kemudian Yang ketiga Pemeriksaan Maksimal 1 Jam Penyimpanan Tidak Boleh Dibawah Suku 20 Derajat Celsius Atau Di atas 40 Derajat Celsius Ada Penyakit Yang Berhubungan Dengan Pengambilan Spesimen Sperma Yaitu Yang pertama Ada Leukositospermia Atau Kondisi Yang Dimana Ditemukan Banyak Sel Dara Puji Dalam Air Mani Kemudian Yang Kedua Ada Necrosospermia Dan Yang ketiga Ada Deterosospermia Untuk Faktor Pencetus Yang pertama Ada Pengaruh Sungguh Pada Spermatogenenius Kemudian Yang Kedua Kriptogenisme Yang Ketiga Pengaruh Jumlah Mortilitas Sperma Kemudian Yang Keempat Paparan Bahan Tertentu Ada Pemobatannya Yang Pertama Dapat Dilakukan Dengan Berhenti Merokok Olahraga Yang Teratur Kurangi Mengkonsumsi Alkohol Batasi Penggunaan Ponsol Untuk Diagnosis Sperma Yaitu Pemeriksaan Analisis Sperma Terdiri Dari Tiga Faktor Yang Yang Pertama Bentuk Atomorfologi Jumlah Sel Sperma Kemudian Yang Terakhir Pergerakan Atau Mortilitas Sperma Baiklah Kita Masuk Pada Spesimen Urin Urin Adalah Hasil Penyaringan Darah Oleh Ginggal Dan Dikeluarkan Tubuh Melalui Saluran Kemi Yang Yang Kedua Yaitu Tujuan Pemeriksaan Urin Yang Pertama Yaitu Tes Kehamilan Yang Kedua Yaitu Untuk Mengetahui Yuzat Asing Yang Ketiga Yaitu Perkembangan Penyakit Kemudian Yang Keempat Melakukan Diagnosis Penyakit Yang Kelima Yaitu Untuk Mendeteksi Penyakit Yang Keenam Pemeriksaan Kesehatan Rutin Kemudian Untuk Jenis Pengambilan Urin Itu Dibagi Menjadi Empat Yang Pertama Urin Sewaktu Kemudian Urin Pagi Pertama Urin Pagi Kedua Dan Urin 24 Jam Baiklah Untuk Penanganan Urin Jika Urin Sudah Tertangkung Maka Segera Diperiksakan Karena Jika Lebih dari 2 Jam Dapat Terkontaminasi Dan Dapat Mengubah Struktur Dan Morfolosi Dari Urin Tersebut Pengawetan Sampel 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 Dapat Dilakukan Pengawetan Yang Sering Digunakan Yaitu Dengan Melakukan Metode Pendinginan Pada Suhu 2 Sampai 8 Derajat Celcius Mengawetkan Spesimen Juga Dapat Dilakukan Dengan Metode Kimia Yang Bersifat Bakteri Sibial Menghambat Urease Dan Mengawetkan Unsur-unsur Dalam Bentuk Sedimen Untuk Penyakit Yang Berhubungan Dengan Pengambilan Spesimen Urin Sendiri Yaitu Diantaranya Ada Infeksi Saluran Kemi Batu Ginjal Diabetes Kerusakan Ginjal Kerusakan Otot Dan Liver Untuk Diagnosis Dari Salah Satu Penyakit Yaitu Infeksi Saluran Kemi Atau ISK Yaitu Urinalis Atau Pemeriksaan Sampel Untuk Memeriksa Sel Darah Putih Sel Darah Merah Nitris Dan Bakteri Dalam Urin Untuk Pengobatan Dari Infeksi Saluran Kemi Atau ISK Sendiri Yaitu Dapat Diobati Dengan Obat Obatan Yang Akan Bergantung Pada Jenis Bakteri Yang Ada Pada Urin Untuk Keluhannya Yaitu Yang Pertama Urin Tampak Keru Kemudian Yang Kedua Sensasi Terbakar Pada Tempat Keluarnya Air Benih Yang Ketiga Yaitu Sering Sering Buang Air Kecil Kemudian Nyeri Pada Pinggul Dan Yang Terakhir Air Seni Berwarna Merah Atau Kecoklatan Untuk Faktor Pencetusnya Sendiri Yaitu Tidak Membersihkan Kelami Dengan Benar Kurang Minum Air Putih Penggunaan Alat Kontrasepsi Pemasangan Kateter Dan Sebagainya Baiklah Kita Masuk Pada Spesimen Fesis Spesimen Fesis Merupakan Cara Yang Digunakan Untuk Mengambil Fesis Yang Digunakan Untuk Pemeriksaan Kemudian Untuk Indikasi Pemeriksaan Yang Pertama Yaitu Adanya Diare Dan Konstipasi Yang Kedua Yaitu Adanya Gangguan Pencernaan Yang Ketiga Yaitu Adanya Ipterus Yang Keempat Yaitu Adanya Darah Dalam Pinjah Kemudian Yang Kelima Yaitu Adanya Penyakit Gastrostestinal Kemudian Bagaimana Syarat Untuk Pengambilan Fesis Nah Yang Pertama Yaitu Tempat Tempat Harus Bersih Bebas Dari Urin Diperiksa 30-40 Menit Setelah Urin Dikeluarkan Jika Pemeriksaan Ditunda Maka Simpan Dalam Lemari Es Kemudian Kemudian Yang Kedua Pasien Dilarang Menelan Barium Bismut Dan Minyak Dalam Kurna Waktu 5 hari Sebelum Pemeriksaan Yang Ketiga Yaitu Dianggul Dari Bagian Yang Paling Mungkin Menimbulkan Kelainan Kemudian Pasien Yang Mengalami Konstipasi Sebaiknya Diberi Salin Katartif Terlebih Dahulu Untuk Waktu Pengambilan Vesus Sendiri Itu Dapat Dilakukan Setiap Saat Terutama Pada Gejala Awal Pengambilan Vesus Sendiri Harus Vesus Yang Segar Nah Untuk Alat-alat Yang Kita Gunakan Pada Saat Pengambilan Vesus Yaitu Yang Pertama Dapat Digunakan Sarung Tangan Steril Kemudian Yang Kedua Kapas Steril Dan Pot Tingga Nah Untuk Cara Penanganannya Sendiri Yaitu Yang Pertama Untuk Pemeriksaan Parasit Spesimen Tingga Diawetkan Pada Dalam Bif Atau Larutan Formalin Untuk Pengambilan Sample Vesos Yaitu Yang Pertama Dua Buah Pot Dengan Volume 20 Mili Yang Mempunyai Tutup Yang Rapat Kemudian Yang Kedua Kayu Aplikator Yang Ketiga Marker Yang Keempat Formalin 10% Kemudian Solotip Dan Lembar Rujukan Kemudian Penyakit Penyakit Yang Berhubungan Dengan Pengambilan Spesimen Vesos Yaitu Arkaryasis Yang Pertama Diagnosisnya Yaitu Akan Ditemukan Cacing Setelah Memutah Batuk Maupun Saat Buang Air Besar Kemudian Pemeriksaan Vesos Yaitu Dengan Mengambil Sampel Vesos Untuk Pemeriksaan Sampel Untuk Mengetahui Dimana Letak Telur Cacing Gelang Kemudian Untuk Gejalanya Sendiri Pada Fase Awal Yaitu Menetasnya Telur Cacing Yang Tertelan Ke Dalam Tubuh Sehingga Memicu Demam Batuk Kering Dan Nafas Pendek Yang Berlangsung Selama 21 Hari Pada Fase Lanjut Larva Bertindak Khusus Dan Berubah Menjadi Cacing Dewasa Gejalanya Sendiri Dapat Berupa Sakit Perut Mual Muntah Diare Atau Timbulnya Darah Pada Tinja Untuk Pengobatannya Sendiri Yaitu Dapat Dilakukan Dengan Cara Pergi Kedokter Dan Biasanya Diberikan Obat Cacing Kemudian Jika Terjadi Komplikasi Maka Dokter Akan Menyarankan Untuk Operasi Untuk Mengeluarkan Cacing Tersebut Kemudian Untuk Faktor Pencetusnya Sendiri Yang Pertama Yaitu Faktor Usia Sering Terjadi Pada Anak-anak Di bawah 10 Tahun Kemudian Cuaca Yang Hangat Dan Sanitasi Yang Buruk Kita Masuk Pada Spesimen Sputum Sputum Adalah Lendir Atau Materi Lainnya Yang Dibawa Dari Paru-paru Brocus Atau Traquea Yang Mungkin Dibatukan Dan Dimuntahkan Atau Ditelan Kata Sputum Dipinjam Dari Bahasa Latin Yaitu Yang Artinya Meloda Atau Disebut Juga Dahak kemudian bagaimana sih cara pengambilan sampel atau spesimen sputum nah yang pertama yaitu dilakukan di tempat terbuka atau dengan ventilasi yang cukup dan jauh dari kerumunan kemudian yang kedua yaitu pasien yang duduk atau berdiri agak condong ke depan kemudian kumur terlebih dahulu sebelum pengambilan spesimen dahak atau sputum yang ketiga yaitu penderita mengambil nafas sedalam-dalamnya kemudian batuk dan batuk atau dahak yang keluar yaitu berasal dari dada dan bukan dari peborokan untuk waktu pengambilan dahak sendiri yaitu disarankan 3 waktu yang pertama ada dahak semalam yaitu dahak 24 jam di rumah penderita kemudian ada dahak pagi yaitu dahak yang diambil pada pagi hari saat bangun pagi kemudian yang ketiga dahak sewaktu yaitu dahak yang dihasilkan penderita pada setiap kunjungan untuk pengambilan sampel sendiri yang pertama yaitu sampel yang telah dikeluarkan secepatnya dikirim ke laboratorium kemudian jika tidak dapat dilakukan hal tersebut maka disimpan dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat celcius dan tidak boleh lebih dari satu malam jika tidak ada lemari es atau lemari pendingin maka diberi campuran 1% setilpiridium klorid dan 2% sodium klorid ada pun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sputum yaitu seperti tibi paru, bronchitis, fenomonia, dan aksen paru selamat menikmati